Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Yamaha Vega versi Matic 125cc resmi dirilis? Apa iya? Seperti yang kita ketahui, brosis, nama Vega sendiri di Indonesia sangat kental dengan sosok motor bebek dari pabrikan Yamaha. Tapi pada tahun ini, brosis, telah resmi dirilis sosok skutik retro futuristik yang berlabel Vega 125, brosis. Seperti yang Mimin bilang, gimana pada sosok New Vega 125 ini, mengusung gaya skutik retro futuristik. Bisa kita lihat mulai dari desain headlampnya yang berada pada bagian V-ring depan, tidak seperti pada skutik retro umumnya yang menggunakan desain bulat. Pada skutik ini menggunakan desain headlamp yang berbentuk huruf V, dan sein LED yang terletak pada sisi sampingnya. Selain itu, brosis, pada cover stang depan juga terdapat DRL yang berbentuk list yang melintang, yang menambah kesan futuristik pada tampilan Vega 125 ini, brosis. Lalu pada skutik ini juga sudah menggunakan panel instrumen full digital yang berdesain modern. Oh iya, brosis, menariknya pada Vega 125 ini memiliki lubang tangki yang terletak pada bagian dashboard depannya, yang juga terdapat space barang dan slot USB charging juga. Dan gak kelewatan, skutik ini juga dibekali bagasi bawah jok yang cukup luas berkapasitas 22 liter. Untuk urusan kenyamanan pada skutik ini, dibekali dengan suspensi teleskopik pada bagian depan dan kaki-kaki 10 inci dengan bank 90x90 yang didukung sistem pengereman jakram pada bagian depan. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi monoshock dan kaki-kaki 10 inci juga dengan bank 180 serta pengereman tromo. Dan untuk dapur pacunya sendiri, dibekali mesin 125 cc CVT berteknologi SOHC. Tapi sayang untuk tenaga maksimal dan torsinya belum diketahui. Tapi untuk urusan harga, kabarnya jika hadir di Indonesia, akan dibanderol sebesar 17 jutaan di Indonesia, brosis. Oh iya, mimpin hampir kelewatan nih brosis. Meski berlebel vega, ternyata sosok pada skutik ini sendiri diluncurkan oleh pabrikan SYM lho brosis. Jadi bukannya maha ya? Dan segedar informasi aja brosis. Jika pabrikan SYM sendiri telah cukup lama hadir di Indonesia juga lho. Jadi kira-kira kalian tertarik meminang skutik ini brosis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sekian info otomotif kali ini. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!